Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Pangkayu channel video kali ini saya akan melakukan sebuah proses finishing sangkar bucil warna natural graus disangkar sudah di woodfiller menggunakan woodfiller berbangun sehat air proses pengamplasannya saya menggunakan mesin amplas dikhususkan untuk bagian-bagian yang lebar dan rata supaya hasilnya lebih maksimal bila kalian enggak punya mesin seperti ini bisa juga menggunakan amplas manual tapi dilapisi atau ditataki menggunakan spon ke hasilnya jauh lebih baik dan untuk bagian-bagian yang tidak bisa jangka menggunakan mesin kalian ampas manual saja menggunakan tangan caranya dengan membentuk amplas sesuai dengan kebutuhan lekuk-lekukan misalnya dilipat jadi dua kemudian dibentuk letter U sesuai bagian yang akan diamplas ini ngamplasnya harus benar-benar detail ya bagian-bagiannya sempit-sempit banget terus juga sangkarnya juga sangkar ukuran kecil ukuran 27 kali 32 setelah proses pengamplasan selesai bersihkan menggunakan angin bertekanan supaya debu-debu sisa amplasan itu benar-benar hilang sambil diusap-usap ya menggunakan lap atau menggunakan busa dan ini hasil setelah melakukan pengamplasan untuk serat kayu belum tampak jelas karena sebagian besar sudah terlapisi oleh wood fillers tapi sebenarnya wood filler hanya mengisi poli-porinya saja dan untuk proses selanjutnya saya akan melakukan sebuah pewarnaan menggunakan woodstein berpengincer air saya ambil dari produk propan cati untuk aplikasinya saya menggunakan spray gun dan diancerkan dengan menambahkan air sedikit ya spray gunnya saya menggunakan nozzle 1 mm supaya tidak terjadi kendala sumbat pada saat proses pengaplikasian woodstein aplikasikan secara tipis-tipis terlebih dahulu jangan langsung tebal karena bila kita langsung kasih tebal itu biasanya akan driver tapi bila terjadi driver segera lakukan pengelapan menggunakan kain dan timpa kembali supaya hasilnya jadi merata aplikasikan proses ini beberapa kali sampai warna yang diinginkan dicapai ini proses pengaplikasian woodstein yang kedua setelah pengaplikasian yang pertama kering tentu saja aplikasi yang kedua dilakukan proses pengamplasan terlebih dahulu menggunakan amplas dengan grid nomor grid 800 untuk seratnya sudah mulai tampak dan untuk bagian warna yang tidak seragam sudah mulai terlihat samar-samar sama-samar sama maksudnya larusan ke bagian yang kecil-kecil mulai dari pintu dan pion ini setelah kering woodstein nya untuk selanjutnya saya mengaplikasikan sanding sealer untuk sanding sealer saya menggunakan produk dari luxor untuk sanding ini sama seperti sanding-sending yang lain tapi karena saya merasa lebih cocok menggunakan sanding ini jadi setiap proses finishing sangkar saya selalu gunakan merk luxor aplikasikan sanding sealer yang pertama satu lapis saja kemudian tunggu kering amplas lagi bertujuan untuk menghilangkan bulu-bulu kayu yang mungkin terangkat tapi biasanya itu terjadi bila kita finishing natural tanpa menggunakan woodstein karena ini menggunakan woodstein atau pewarna kayu jadi bulu-bulu kayu yang terangkat sudah hilang saat proses pewarnaan beberapa waktu yang lalu ada yang tanya sebelum sanding sealer habis itu sudah montal jadi susah sekali untuk dilakukan proses spray bila itu terjadi cukup tambahkan thinner untuk mengencarkannya kembali untuk sanding sealer yang kedua telah kering dan warnanya menjadi doff nah sebelum naik clear coat langkah baiknya kita melakukan proses pengamasan kembali karena sebaik-baiknya sanding sealer apabila kita raba pasti akan terasa kasar nah proses ini untuk menghilangkan permukaan yang kasar menjadi halus ciri-ciri sanding sealer yang baik setelah kering itu mudah sekali untuk di amplas dan juga tidak membandel di amplasnya lho kok warnanya jadi seperti ini tenang saja ini proses belum selesai masih ada proses selanjutnya ini adalah sanding sealer jadi sifatnya ini transparan apabila nanti ditimpa menggunakan clear coat jadi untuk yang pertama kali melakukan proses seperti ini menggunakan sanding sealer itu jangan kaget ataupun takut nanti warnanya nggak bagus karena nanti setelah ditimpa clear serat kayunya itu akan muncul dengan sangat jelas dan sangat baik ya tentu saja menggunakan clear yang berkualitas juga setiap proses pengamplasan selesai bersihkanlah menggunakan angin bertekanan supaya debur sisa amplasan benar-benar hilang setelah yakin bersih jangan lupa hal-hal yang kecil yaitu membersihkan lubang-lubang jeruji ya siapa tahu ada yang sumpat kemasukan wood filler atau kemasukan sanding dan lain sebagainya sekarang kita ke proses clear coat proses ini ada dua tahap untuk clear yang pertama ini saya menggunakan clear NC yaitu clear tanpa hardener untuk pengeringannya itu cukup cepat jadi paling enggak satu sampai dua jam sudah bisa di amplas tapi karena saya melakukan proses clear nya pada malam hari jadi untuk proses selanjutnya akan dilakukan di esok hari selamat menikmati aplikasinya tipis-tipis saja tidak masalah tapi bila tipis ya paling tidak dua kali habis itu akan lebih baik kalau tebal ya satu kali saja tapi harus hati-hati karena risiko clear bisa terlewer lanjut ke esok hari ya ini di clear pada malam hari ya masih terlihat berkabut belum gloss gloss enggak doff juga bukan berarti masuknya semi doff nah ini untuk proses setelah clear pertama kering menggunakan clear NC selanjutnya pengamplasan clear menggunakan amplas 1500 bisa juga menggunakan amplas 1000 amplasnya dibantu menggunakan air sedikit ya supaya mudah dan licin tidak membedal di amplas juga jadi amplasnya jauh lebih awet pastikan setiap bagian-bagian di amplas sampai benar-benar rata karena setelah ini akan dilakukan proses terakhir yaitu proses clear PU ini selesai angin-anginkan sebentar supaya permukaannya benar-benar kering sebelum ke proses tahap selanjutnya ini adalah proses clear menggunakan clear PU saya pakai produk dari dana gloss lain harganya yang murah untuk clear dana gloss ini hasilnya cukup lumayan ya glossnya ya sangat gloss untuk tingkat kekerasannya ya cukup keras harap berhati-hati dalam pengaplikasian clear PU karena setelah di amplas tadi apabila ditimpa ulang itu rawan sekali terjadi greeting jadi aplikasikan tipis-tipis terlebih dahulu nanti bisa dilanjut yang tebal di lapisan yang kedua dan ketiga juga kalau perlu untuk mode penyemprotannya saya tidak gunakan mode yang lebar tapi menggunakan mode yang bulat untuk mode penyemprotannya supaya clear bisa masuk ke bagian-bagian yang sempit seperti di elisnya kemudian bagian ukir sudutnya kakinya jadi semuanya benar-benar terkena clear untuk ukuran nozzle nya masih menggunakan ukuran 1 mm dan untuk nozzle penyemprotan yang kedua nanti akan menggunakan 0,8 setelah selesai biarkan kering sentuh terlebih dahulu mungkin 15 sampai setengah jam nah sambil menunggu kita bisa melakukan pekerjaan yang lain mengaplah sebagian alasnya angsangnya dan dan asasorisnya yang lain-lain juga setelah benar-benar kering sentuh dan kita usap sedikit dan tidak terjadi apapun kita bisa masuk ke proses selanjutnya yaitu tahap clear PU yang lapis kedua untuk spray gunnya saya ganti menggunakan ukuran 0,8 supaya menghasilkan semprotan yang lebih halus dan untuk tekanan angin bisa disesuaikan sendiri ya tentunya kalian sudah paham untuk proses pengetalan dengan angin maupun boros tidaknya penggunaan clear dan untuk masalah kesehatan sebaiknya teman-teman menggunakan masker saat melakukan proses pengecatan apapun itu gunakan masker jangan seperti ini ya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya mohon jangan ditiru selamat menikmati dan inilah hasil setelah penemprotan lapis clear PU yang kedua sangat jalur sangat rata dan sangat glossy jadi dua kali sebenarnya sudah cukup namun apabila teman-teman ingin yang lebih bisa tambahkan satu lapis lagi oke begitulah cara proses aplikasi finishing sangkar natural close di pangkayu kurang lebihnya seperti itu dan ini tahap pemasangan ciri dan aksesoris yang lain jika ada perbedaan dalam proses cara kami mohon maaf karena setiap pengrajin juga punya caranya masing-masing untuk menghasilkan sangkar yang baik untuk para pelanggan oke ini reviewnya di malam hari dan kita akan review di siang harinya seperti biasa saya review di depan rumah ini rumah tetangga untuk warnanya sangat kontras ya sangat bagus coklatnya coklat jati dan ini sangat glossy dan sangat rata menggunakan jeruji 1,3 mm dan jarak antar jeruji juga 1,3 cm kemudian pintu tembus atas terima kasih telah menonton semoga semoga bermanfaat bermanfaat bila ada salah-salah kata saya mohon maaf sebanyak-banyaknya bila ada ilmu yang bermanfaat silahkan ambil dan bila tidak ada silahkan dipuang sampai jumpa di video mendatang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati